bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel smonogi baiklah teman teman sekalian di video kali ini khusus kita akan membahas terkait dengan pendaftaran P3K 2021 khusus untuk guru swasta bagaimana proses pendaftarannya karena banyak sekali teman teman yang bertanya apakah pendaftarannya sama dengan guru honor negeri dan THK2 dan apakah pendaftaran setelah kita lakukan nanti harus sampai ke tahap resume atau cetak kartu pendaftaran dan lain sebagainya banyak yang bertanya terkait hal ini oleh karena itu kita akan bahas videonya disini dan seperti biasa sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut bagi teman teman yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya oke terima kasih baiklah teman teman terkait hal tersebut khusus untuk guru swasta kita sebaiknya kembali lagi ke peraturan yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah ataupun paselnas untuk CSN tahun 2021 dan terkait peraturan tersebut sudah banyak bisa diakses baik itu melalui portal informasi rekrutmen guru P3K maupun ke website kemenpan RB ataupun langsung ke portal SSJSN bisa teman teman akses semua nah terkait hal tersebut kita akan lihat pertama melalui permenpan RB itu di pasal 17 disini kita baca di ayat 1 pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSJSN dengan terlebih dahulu membuat akun jadi disini sudah jelas teman teman itu wajib membuat akun terlebih dahulu dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyarakan secara elektronik nah di ayat 2 disini dijelaskan lagi pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 nah sudah kita ketahui bahwa untuk jadwal pendaptaran atau priori pendaptaran yang sudah ditetapkan Panselnas untuk P3K guru itu dari tanggal 30 Juni kemarin sampai dengan tanggal 21 Juli jadi disini sudah jelas bahwasannya untuk pendaptaran itu nanti akan dilakukan di awal semua dan ini pun sudah dicantumkan juga di alur seleksi P3K guru nah disini kita lihat di portal untuk informasi rekrutmen P3K guru disini dimana untuk peserta 1 yaitu guru honor sekolah negeri peserta 2 THK 2 peserta 3 guru honor sekolah swasta dan lulusan PPG itu semuanya mendaptar di awal nah kita harus memahami alurnya terlebih dahulu sebelum melakukan pendaptaran itu yang pasti harus mencoba melakukan jadi semuanya pendaptaran semuanya dilakukan di awal namun yang timbul pertanyaan mungkin bagi teman-teman sekalian apakah harus mengakhiri proses pendaptaran sedangkan kebanyakan guru swasta itu tidak muncul formasi yang akan dipilih atau seleksi jabatannya karena disini pun juga dijelaskan di dalam pengumuman resmi untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk P3K guru disini kalau kita baca di tata cara pendaptarannya disini teman-teman di E tata cara pendaptaran itu pelamar wajib memiliki alamat email ini saya rasa teman-teman sudah tahu semua kemudian melakukan pendaptaran registrasi online itu di SSCISN sudah tahu kemudian yang terpenting disini juga terintegrasi dengan data dukcapil berdasarkan nick kemudian pelamar wajib mencetak kartu akun nah disini kalau di kemendik pun itu mewajibkan pelamar wajib mencetak kartu informasi akun SSCISN 2021 ini untuk P3K guru teman-teman kemudian pelamar melakukan login kelaman SSCISN dengan menggunakan nick dan password tentunya sudah teman-teman melakukan kemudian pelamar melengkapi biodata memilih jenis seleksi P3K guru memilih insansi dan jabatan yang akan dilamar disini jelaskan lagi pastikan bahwa insansi yang dipilih adalah pemerintah daerah sesuai informasi yang dituju karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaptar pada satu formasi dan melakukan pemilihan jabatan dan pelamaran memperhatikan surat edaran direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan nomor 1460 yang bisa di download disini juga teman-teman di bagian paling bawah disini silahkan dilihat untuk mengenai linearitas kita lanjut nah kemudian nah terkait dengan disini yaitu memilih jenis seleksi P3K guru ini sudah muncul nah pastikan bahwa insansi yang dipilih nah kebanyakan di bagian disini teman-teman itu tidak muncul untuk yang guru swasta apakah harus mengakhiri sampai resume disini kalau kalau seandainya bapak ibu guru masih ragu apakah ingin mengakhiri pros pendaftaran apu tidak sebaiknya jangan diakhiri terlebih dahulu karena dari panselnas atau dari BKN pun menganjurkan bahwasannya pendaftaran jangan dilakukan buru-buru silahkan dilakukan secara bertahap bahkan Pak Muhammad Ridwan di twitter juga menjelaskan di minggu pertama di minggu kedua minggu tiga sampai minggu empat apa yang harus dilakukan minggu pertama bapak ibu hanya membuat akun kemudian minggu kedua mungkin melakukan pros pendaftaran kemudian minggu ketiga baru menyelesaikan pros pendaftaran seperti itu jadi saran yang terbaik seperti itu untuk bapak guru bapak ibu guru swasta yang barangkali belum menyelesaikan resume pendaftarannya sebaiknya kalau ragu jangan diselesaikan terlebih dahulu dan kalau seandainya pun masih ragu juga langsung tanya ke BKN melalui live streaming melalui menggunakan instagram maksud saya live instagram di BKN yang sudah diadakan mulai hari ini itu di pulka mulai pukul 10 sampai dengan 10.30 setiap hari kecuali sabtu dan minggu jadi silahkan tanyakan di sana bapak ibu sekalian kalau masih ragu terkait apakah harus mengakhiri proses pendaftaran ataupun tidak nah bagaimana dengan yang sudah terlanjur mengakhiri proses pendaftaran dan sudah mencetak kartu proses pendaftaran sedangkan formasinya tidak muncul seperti itu nah terkait hal ini sebenarnya kita kembali juga ke peraturan di Permintan RB nomor 28 tahun 2021 itu di pasal 33 di ayat nah disini di ayat 3 di pasal 33 itu bagian seleksi kompetensi 2 karena sudah kita ketahui bahwasannya guru swasta lulusan PPG itu ikut seleksi di kompetensi 2 dimana disini dijelaskan pada ayat 3 itu pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D nah huruf C dan huruf D disini jelas guru swasta dan lulusan PPG kita baca lagi melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN jadi sini sudah jelas teman-teman dan penjelasan ini terdapat pada seleksi kompetensi 2 dan kalau kita lihat alurnya disini di portal rekrutmen P3K guru kemendikbud nah disini itu seleksi kompetensi 2 sebelumnya ada alur untuk pemilihan formasi nah kebetulan memang guru honorer negeri yang tidak lulus kemudian THK yang tidak lulus itu akan melakukan pemilihan formasi ulang nah apakah nanti akan dibuka atau bersamaan dengan guru swasta dan PPG nantinya saya tidak bisa memberikan kejawaban pasti tapi kemungkinan itu dilakukan di tahap disini teman-teman untuk pemilihan formasi untuk guru swasta maupun yang lulusan PPG jadi kalau yang sudah terlanjur mendaftar ya mungkin ini jawabannya ya karena sudah terlanjur di print dan silahkan dibaca lagi permain panrb kemudian lihat alur yang ada pada rekrutmen p3 karena semua baik itu pengecekan lealitas seleksi admirasi semuanya baik sistem teman-teman kemudian dan yang terpenting yang saya ikuti tadi di live instagram di BKN bahwasannya BKN memang menghanjurkan mengharuskan semua yang akan mengikuti seleksi CSN di tahun 2021 itu menyelesaikan pendaptaran yang sudah ditentukan atau dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pansel nas jangan sampai lewat dari periode pendaptaran yang sudah ditentukan kalau seandainya lewat dari tanggal tersebut ya dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2021 oke itulah penjelasan dari saya terkait dengan guru swasta apakah harus mengakhiri pros pendaptaran atau bagaimana yang sudah terlanjur semoga ini sedikit memberi jawaban dan arahan apa yang harus dilakukan jadi sekali lagi kalau teman-teman ragu jangan diakhiri silakan ajukan pertanyaan ke pansel nas baik melalui live instagram tadi maupun melalui helpdesk disini di kemendikbud langsung silakan menggunakan atau manfaatkan media yang sudah disiapkan oleh pansel nas semua di portal untuk P3K guru maupun di portal SSJSN BKN ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati